Dan saya percaya firman ini pasti memberkati saudara yang datang yang setuju katakan amin ya. Saya akan baca ayat 1 kejadian 26, saya akan baca ayat 1, saudara 2 dan kita bergantian sampai ayatnya yang ke 6. Ya sama-sama kita mau baca bergantian, sudah ditampilkan? Oke. Judulnya Isaac di negeri orang Filistin, demikian firman Tuhan. Maka timbulah kelaparan di negeri itu, ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Isaac pergi ke Gerar kepada Abi Melek, raja orang Filistin. 2. Lalu Tuhan menampakan diri kepadanya serta berfirman. Apa saudara? Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggal di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepada mula dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayammu. 4. Aku banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajipannya kepadaku. Yaitu segala perintah ketetapan dan hukum ku ayat 6 sama-sama. 1, 2, 3. Jadi tinggallah ishak digerar. Yang setuju sama-sama kita katakan? Amin. Saudara hari ini saya mau menyampaikan pesan Tuhan. Yang Tuhan taruh dalam hati saya. Tentang tahun 2023. Saudara tahun 2023 banyak orang berkata bahwa tahun 2023 adalah tahun yang gelap. Ada yang berkata bahwa tahun ini menjadi tahun yang sulit. Dan saudara pertanyaannya apakah itu benar terjadi? Jawaban saya saya tidak tahu. Saudara kalau kita berkata Pak Pendeta bersama dengan Tuhan kita tolak tengking semua masa-masa kekeringan dan masalah. Saya mau katakan kepada saudara itu tidak Alkitabiah. Kenapa? Karena pada zaman Abraham pun, zaman ishak pun terjadi apa? Kelaparan. Terjadi juga kekeringan. Tadi kita sudah baca di ayatnya kedua. Dikatakan ini bukan kelaparan pertama yang terjadi. Di zaman ishak ada kelaparan. Di zaman Abraham pun ada kelaparan. Terjadi kekeringan. Tapi ini janji Tuhan buat setiap saudara yang datang ibadah ini dan bagi saudara yang ibadah online. Judul dari kotba yang akan saya bawakan yaitu janji Tuhan buat saudara tahun ini. Judulnya adalah subur di tengah kekeringan. Kok gak ada yang tepuk tangan nih yang paling dasyat buat Tuhan Yesus. Yang di rumah tulis di live chat. Tetap subur di tengah kekeringan. Coba ngomong sama kanan kiri. Tahun ini makin subur ya. Hati-hati nadanya, 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 nadanya. Mekin subur ya. Mekin subur. Hati-hati, hati, hati. Sedara, kita gak bisa tolak kegelapan yang terjadi tahun ini. Ishak tidak bisa menolak kekeringan yang terjadi. Tetapi di tengah kekeringan. Dia tetap diberkati oleh Tuhan. Memang kita tidak bisa memberhentikan kekeringan. Tetapi tidak ada yang bisa memberhentikan Tuhan memberkati kita di tengah kekeringan. Tepuk tangan dong yang paling luar biasa. Gak ada yang bisa berhentikan. Kita gak bisa tolak badainya. Tapi kita percaya yang berjalan bersama dengan kita spesialis menedukan badai. Karena itu saya mau katakan kepada saudara tahun ini gak perlu takut. Sengol kanan kiri gak perlu takut. Karena kalau Ishak dipelihara Tuhan di tengah kekeringan. Doa saya. Setiap saudara di ruangan ini, saudara tahun ini tetap dipelihara oleh Tuhan. Hari ini saya mau ajarkan kepada saudara tentang Ishak. Seorang yang luar biasa. Saudara, kalau kita pernah mendengar doa-doa dari gereja zaman dulu. Selalu kalau doa itu ada kalimat ini. Berkat dari Abraham, Ishak. Selalu tiga ini disebut. Setuju gak sama saya? Selalu. Contohnya kalau lagi di Beston. Ingat Beston? Semoga gak ingat makanannya tok saudara ya. Oh Beston itu ada Fuyung Hai biasanya. Jangan, jangan. Saudara kalau di ibadah-ibadah kayak gitu selalu doanya. Berkatnya Abraham, Ishak. Saya mau tanya, kalau saudara disuruh pilih di antara tiga, saudara pilih yang mana? Oh saudara gak milih. Saudara milih jadi siapa? Judas saudara ya. Atau Herodes. Siapa? Ada yang bilang Abraham. Saudara kalau jawaban saya supaya saya menyingkat. Saya akan pilih Ishak. Ishak artinya tertawa. Ulangnya sama-sama, Ishak artinya apa? Saya paling suka dengan karakter Ishak. Saya itu paling suka suka cita. Saudara suka suka cita. Karena itu saya suka kalau jemaat yang ikut ibadah itu semuanya penuh suka cita. Ya kan saya gak suka jemaat itu datang mukanya tegang. Enggak, enggak. Saya mau jemaat semuanya suka cita. Coba lihat kanan kiri kasih senyuman paling lebar. Ya kan enak kayak gitu. Daripada jemaatnya mukanya tegang dari awal. Saya suka Ishak. Kenapa Ishak penuh dengan suka cita? Saudara Ishak itu ceritanya tidak sepanjang Abraham dan Yaakub. Tapi saudara lihat sendiri. Ishak itu dibahas cuma di satu pasal. Hanya satu pasal. Tetapi menurut saya, Ishak punya cerita yang luar biasa. Tentang penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Mungkin dia di antara Abraham dan Yaakub. Yaakub akhirnya jadi Israel, jadi bangsa yang besar. Tapi Ishak meskipun dibahas di satu pasal. Dia jembatan penting. Antara Abraham dan Yaakub. Yang menurunkan janji Tuhan. Saudara ada beberapa hal yang dia berbeda sama Abraham. Ini sedikit pelajaran buat saudara. Ishak gak pernah meninggalkan tanah perjanjian. Kalau Abraham pergi. Kalau yang namanya Yaakub pergi. Ishak punya satu perbedaan sama Abraham dan Yaakub. Dia hanya punya satu istri. Abraham punya? Disini ada gak yang punya cita-cita punya istri sebanyak Abraham? Angkat tangan. Maju ke depan kita foto bersama saudara. Ya kan? Punya banyak saudara. Punya beberapa anak. Dari wanita yang berbeda. Yaakub punya berapa istri? Oh disini semua ini kelas Kristen baru saudara ya. Punya? Empat. Ishak cuma satu. Pak jadilah seperti Ishak. Oh gak ada yang amin yaudah berarti saudara mau lebih dari satu. Gak apa-apa saudara. Yang penting ingat bahwa uang jajahnya juga dua kali lipat saudara ya. Jangan lupa. Nah saudara gini. Menurut saya Ishak ini hebat. Dan saudara di jaman Ishak terjadi kelaparan. Terjadi kekeringan. Dan pertanyaannya sederhana gini. Tuhan kan udah janji. Tuhan udah menyertai. Kenapa kok terjadi kekeringan? Jawabannya sederhana ya. Pertama karena hukum alam. Ulangin sama-sama. Karena apa? Hukum alam. Memang ada hukum alam? Ya memang alam menjadikan kekeringan terjadi. Yang kedua. Kelaparan terjadi karena kesalahan manusia. Apa saudara? Coba. Mesir kok bisa tetap di tengah kekeringan tetap subur? Karena mereka nyimpen. Kenapa ada orang di tengah krisis bisa gak punya uang? Karena gak pernah nabung. Dikit-dikit punya uang. Cicilan 12 bulan 0%. Ya ketiga. Kenapa? Karena tangan Tuhan. Tuhan yang menghentikan hujan. Supaya apa? Supaya jemaat dan orang Kristen yang merasa dirinya bisa hidup tanpa Tuhan. Tuhan bisa kembali mengandalkan dia. Karena itu hati-hati kalau saudara hidup gak pernah mengandalkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya kalau kanan kiri hati-hati kalau gak ngandalin Tuhan. Kelaparan ini besar Bapak Ibu. Jangan kita meremehkan kelaparan yang dihadapi Ishak. Saudara kelaparan ini membuat Ishak harus mengungsi ke Mesir. Dan saudara inilah reaksi manusia. Kalau ada masalah selalu lari kepada manusia yang lain. Kalau saudara ada masalah yang pertama kali diingat siapa? Keluarga yang kaya. Dan memang orang sering buat janji Pak. Palsu. Pernah gak saudara diginiin? Kalau butuh apa-apa. Telepon aku. Begitu saudara butuh saudara telepon diangkat gak? Pakalaman pribadi ya rasanya saudara. Kepayutan enggak Pak Beneran. Enggak. Paling-paling nyambungnya telkomsel Veronika. Yang tertawa kelihatan usianya saudara ya. Udah lama gak dengar. Nah saudara itulah reaksi kita. Wah siapa yang bisa tolong saya ya? Oh mungkin si A, si B bisa tolong. Nah tapi saudara. Seringkali sangat bahaya kalau kita ngandalin manusia. Setuju gak sama saya? Badan dikecewakan. Akhirnya apa yang terjadi? Ikuti saya. Ishak ngalamin kekeringan di tempat dia tinggal. Dia menuju kemana? Mesir. Karena di Mesir banyak makanan. Lalu dia berhenti di Gerar. Gerar ini dimana? Gerar tetap di Israel. Gerar ini rest area. Kalau saudara ke Surabaya. Naik mobil. Beberapa kali peseriza naik mobil. Selalu lewat apa rest? Bedanya gak ada kopi kenangan disini. Ya kan di Gerar. Nah di Gerar pun juga terjadi kelaparan. Karena bagian dari Israel. Tetapi perhatikan ayat 3. Tampilin ayat 3. Tuhan menyuruh Ishak tetap dimana? Di Gerar. Karena Tuhan ingin membuktikan kuasanya. Bahwa di tengah kekeringan sekalipun. Tuhan sanggup memberikan kesuburan. Kasih tepuk tangan dong yang paling luar biasa buat itu. Dan apa yang terjadi saudara? Kalau saudara baca kejadian 26 ayat 12 sampai 14. Tampilkan saudara. Ini banyak ayat yang saudara harus lihat. Kejadian 26 ayat yang ke-12 sampai 14. Lihat. Tuhan suruh Ishak di Gerar. Di tempat yang kering. Coba lihat ayat 12 sampai 14. Kejadian 26 ayat 12 sampai 14. Baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga mendapat hasil berapa? Sebab ia apa? Diberkati Tuhan. 13 ayat favorit banyak orang. Satu, dua, tiga. Dan menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Stop di situ. Lihat di situ. Dia disuruh menabur di tempat yang kering. Dia berada di tempat yang kering. Tapi karena diberkati Tuhan. Kesuburannya membuat dia menuai seratus kali lipat. Saudara itu janji Tuhan buat saudara. Saya hari ini gak kotba dari pagi sampai siang tentang ini. Tapi Tuhan taruh dalam hati saya sangat kuat tentang ini. Mungkin hari ini saudara takut dan khawatir menghadapi tahun ini. Bahkan tahun depan karena berita-berita di luar sana. Mungkin keadaan saudara-usaha saudara mulai sepi. Saudara mulai menurun. Pendapatan saudara mulai menurun. Tapi dengar saya baik. Di tengah kekeringan pun Tuhan tetap bisa buat saudara subur. Tetap percaya. Bahwa Tuhan kita pasti menepati janji kita. Janjinya kepada kita yang setuju katakan ameh. Dia pasti menyediakan. Karena itu saya mau tutup kotba saya hari ini. Dengan menunjukkan kepada saudara. Kenapa isak bisa mengalami kesuburan di tengah kekeringan. Boleh saya tanya berapa banyak dari saudara ingin tetap subur di tengah kekeringan. Kasih tepuk tangan dulu yang paling luar biasa. Saya akan tunjukkan ada dua poin. Kenapa kok isak bisa tetap subur. Dan doa saya kalau saudara bukan hanya jadi pendengar tetapi jadi pelaku. Saudara pun juga mengalami kesuburan di tengah kekeringan. Sekali lagi segol kanan kiri. Tahun ini makin subur. Ayo kita baca ayat-ayat terakhir. Kejadian 26. Ayat 17 sampai 20. Ikuti ceritanya isak. Dia disuruh digerar. Kenapa kok dia bisa diberkati? Kejadian 26 ayat 17 sampai ayatnya 20. Saya akan bacakan buat saudara. Saudara lihat di screen. Saudara perhatikan, saudara ikuti. Saudara catat. Kejadian 26 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20. Jadi pergilah isak dari situ dan berkemalah ia di lembah gerar. Dan ia menetap di situ. Kemudian isak menggali kembali sumur-sumurnya digali dalam zaman Abraham ayahnya. Dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. 19 ketika hamba-hamba isak menggali di lembah itu. Mereka mendapati di situ apa saudara? Mata air yang? Nah di situ yang saya bernubuat atas hidup saudara tahun ini saat saudara melakukan apa yang saudara lakukan. Tuhan akan buat itu berbual-bual lahirnya. Ya kan ayat 20. Lalu bertengkarlah para gembala gerar. Yang gali isak. Tapi maralah gembala gerar dengan para gembala isak. Kata mereka air ini kepunyaan kami. Dan isak menamai sumur itu esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. 21. Kemudian mereka menggali sumur yang lain. Dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka isak menamai sumur itu sidna. 22 baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya apa? Rehobot. Dan ia berkata sama-sama. Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita. Sehingga kita dapat berada cucu. Saudara mau subur di tengah kekeringan? Belajar dari isak satu prinsip. Kalau tahun ini saudara ingin melihat kesuburan di tengah kekeringan. Yang pertama catat. Saudara harus mau mengalah. Kok diem semua? Colek kanan kiri yang agak keras. Ngalah. Kenapa gak ada yang berani? Karena sesama tidak mau ngalah. Dilarang saling mendahului. Pak saya gak tahu saudara diperlakukan gak adil seperti apa. Saya gak tahu saudara pernah ditipu atau diapain. Saya gak tahu. Saya gak kenal saudara. Tapi dengar saya baik. Tahun ini Tuhan mau saudara. Bisa lebih keras lagi saudara. Mengalah. Mengalah ini adalah prinsip yang gampang diucapin, sulit dipraktekin. Setuju gak sama saya? Kita kalau nasehatin orang. Orang cerita sama kita. Ya ya aku diginiin ya. Aku ngalamin masalah gini. Jawaban saudara selalu apa? Ngalai gak apa-apa. Tapi coba saudara kalau kena masalahnya gimana? Kok enak pak? Gak bisa pak. Gak bisa kayak gitu. Gak pantas, gak pantas menurut saya. Bu. Ngalah bu. Bu, ngadepin suami keras kepala. Enggak? Bu, mukanya jangan mengintimidasi kayak gitu bu. Ada satu. Pendeta siapa sih berewoken ini? Ya. Bu. Kalau suami keras kepala. Digosok. Supaya apa? Siapa tahu. Kepala batunya jadi batu aki. Bu, ngalah sama mertua ya bu? Yaudah saya pulang aja saudara. Diam semuanya saudara. Tanda Ibu Elsa silahkan. Bu, bisa gak tahun ini lebih banyak ngalah sama mertua bu? Amin. Amin. Saudara, ada orang yang gak mau ngalah. Kenapa? Dia gak mau kalah. Gak bisa pak. Gak bisa. Pasal Suraboy gak terima aku pak. Gak bisa. Gak bisa pak. Ini hak saya. Hak saya dirampas. Oh saya mau katakan sama saudara. Tetap ngalah. Firman Tuhan berkata kita lebih dari apa? Tahu gak definisi lebih dari pemenang? Pemenang sama lebih dari pemenang itu beda. Pemenang itu selalu menang. Lebih dari pemenang itu tidak selalu menang. Tapi ujung-ujungnya menang. Saya kalau kanan kiri, ujung-ujungnya menang. Awalnya mungkin kalah. Gak apa-apa. Tapi ujung-ujungnya menang. Ya kan? Argentina awal-awal kalah. Ya gak? Jangan pura-pura gak nonton saudara. Kenapa mukanya sendiri yang kalah taruhan? Argentina awal-awalnya kalah. Lawan apa itu? Kata. Eh ujung-ujungnya menang. Artinya apa? Kalau belum menang artinya belum ujung. Kalau belum menang artinya apa? Masih extra time. Masih belum menang? Penalti. Tetapi orang yang lebih dari pemenang. Dia boleh ngalah dulu. Dia boleh kelihatannya kalah di awal. Tetapi ujung-ujungnya dia pasti menang. Karena Tuhan menyertai dia. Ya iya. Iya. Itu pak pesan Tuhan buat saudara tahun ini. Banyak ngalah yang setuju katakan amin. Ishak mengalami satu hal. Yang dia gak suka. Haknya dirampas. Ada gak disini yang suka haknya dirampas? Bayangin. Dia menggali sumurnya ayahnya sendiri. Digali oleh Abraham. Dia gali ulang keluar air. Gembalanya Gerar datang marah. No, no, no ini punya kami. Nah itu haknya Ishak. Kenapa? Karena itu berkat turunan. Tetapi apa yang terjadi? Dirampas haknya. Terima kasih. Terima kasih.